Orang ini akan membawa malapetaka bagi kalian Itu tiba-tiba tenda kayak ada yang nendeng kenceng banget sampai kita terjatuh semuanya Seringkali kita dengar mengenai hutan lebat, pegunungan, dan danau maupun sungai Yang masyarakat sekitarnya dikait-kaitkan dengan suatu hal gaib sebagai penunggu tempat tersebut Namun kali ini tim ekspedisi merah akan menguap tentang nelayan misterius Yang dipercaya dapat membawa maut bagi warga sekitar pantai Pantai yang berada di kawasan desa Masawah Bagaikan surga dunia yang tersembunyi Namun ternyata dibalik keindahan Pantai tersebut menyimpan misteri yang dipercaya Tentang sosok makhluk hitam penghuni pantai itu Gimana gak ganggu Dari awal dia ngikutin kita dengan gerak gerik yang gak jelas Dia nyolot banget Ya udah, eh tahan emang sih lolot Kan udah jenis buku ya Emang orang tadi siapa sih? Pakein nunjuk-nunjuk segala Gak usah digubis bang lah, ayo orang kayak gitu mah Mending ke arah sana aja Di belakang bukit ini kan ada pantai Nah, kenapa harus ke arah sana? Kan parahnya disini juga ada Kan mitosnya yang suka menampakin jahat nelayan itu kan Di arah sana Jadi gini sob, temen gua sempet ngobrol sama gua Kok disini ada mitok tentang nelayan pembuat celaka Makanya gua angka kalian disini Terus gua kenalin sama temen-temen skateboard gua Oh, jadi nelayan itu sering celaka disana? Ayo dah coba tunggu peleng, ayo Ayo, mau Saya ikut bang Terus mau nunggu disini aja? Iya, nunggu disini aja Oke, udah deh Oke, makasih ya Makasih, makasih Oke, maaf Saya gak bisa ngantar ya pak Terima kasih ya Thank you, thank you Jadi temen-temen Mbak Riu, anak-anak skate gak bisa ngantar kita sampai kesana Karena mereka belum cukup mental Ayo 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 Rasa penasaran timpun kembali memacu ingin mengungkap kisah nelayan misterius yang melakukan perjanjian dengan makhluk hitam Kayaknya tadi ada yang janji ya, istri ya Janji apa ya? Iya, cas Lu, janji apa sih namanya? Apaan sih? Itu gua Bay Lu, janji apa sih? Iya sih? Iya dong, cerita dong Iya, istri Gue juga penasaran sih, istri Penasaran juga sih gue Janji apa ya? Gitu, temen-temenan Apaan sih? Sampai emosi Bayu keren-gemeng? Berapaan? Ruh Berapaan? Cukup gua sama dia yang lalu Lo baik Apaan sih? Tandas lihat Eh Tessin Kau main main lepasin lepasin eh bayo, bayo, bayo bayo apa bang eh, bayo santai dong santai santai Setelah perdebatan tim dengan Bapak yang menarik tangan Daisy, tim pun melanjutkan perjalanan memasuki hutan, namun dalam perjalanan tiba-tiba... Tunggu dulu lah, belajar silat. Bisa ngoles gua. Tapi ini si pengen nombornya gini ya? Kok ada tepi caping tapi ya? Tepi dari mana ya? Ini kita baru nyampe loh, ada aja kejadian yang aneh. Yaudah kita tinggalin aja lah, ga usah dibukis. Yuk coba deh. Eh SCC. Panas nih gak co? Panas nih gak co? Panas baik. Itu bukan penyakit sih. Halo, emang kulit lu putih ga? Oh panas ya? Eh seri seri. Eh berasep. Eh asep loh itu. Seri. Kok berasep sih? Asep sih. Eh buang 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 buang. Awalnya sih cuma pengen berlindung dari panas. Tapi pas topi caping itu saya pakai, tiba-tiba malah berasa panas. Bang 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 bang, Udah bang bang bang. Udah bang bang bang. Apa tuh? Kejar kejar! Eh managed bank. apo aneh. Wah! Kan! Uat lu! Hilang lu! Lu letak apaan sih! Eh, nantik istri, bantuin lu! Oh, udah balik tuh. Gitu dulu tuh. Baay, parah banget gue, Baay. Lu kenapa sih ya? Lu letak apaan? Gue masih heran ya, kenapa sih masih pada ceroboh kayak gitu? Kenapa sih? Baay, kau kenapa-kenapa? Gue yang tanggung jawab! Tadi gue ngeliat adian merhatiin kita. Makanya gober. Iya, tapi maksudnya, iya bareng gitu kesana lalu tanam kan bisa. Gak tau-tau tuh kaki gue ada yang megang. Apa sih? Gue sempet ngeliat sih. Gak apaan? Gak apaan? Bayangan hitam tadi. Tuh! Di sana gue kan? Iya. Gue bener kan? Lanjut ya? Lu gak apa-apa. Ayo, aman-aman nih. Ayo, iya. Gak apa-apa kan? Gak apa. Bay, eh... Yang info yang lo tau lagi soal nulain ini apa aja sih? Ada lagi gak? Ada. Tau gue ada... Apa? Makhluk hitam gitu, guys. Hah? Makhluk hitam? Iya. Sosok hitam. Jangan sampai kita kesini malah disasarin lagi sama lo. Tapi itu topinya gak panas. Tadi sisri pake panas. Itu gak panas? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Iya sih. Aneh juga ya? Aneh, emang dia aneh. Ini gak apa-apa ya? Eh! Gak apaan tuh? Gak apaan? Itu tuh. Itu, itu tuh di belakang. Gak apaan sih? Eh, Jas. Itu Bang Tomo. Lihat dong! Apa sih? Jas, Jas! Jas, Jas! Ayo dong, wey! Jas sembrono, wey! Apa sih? Panas? Ini kaya apa-apa ya? Asli, saya tuh penasaran banget. Itu manusia atau apa ya? Soalnya mukanya itu hitam semua. Hah? Jas? Aduh. Lu jalan sembrono bisa gak, Jas? Seriusan? Waduh! Eh, apa nih? Jejak kaki gede banget, bro! Ukuran berapa ya? Gede banget ya! Ikutin, ikutin, yuk! Berarti bener yang lu liat. Ayo, ayo, ayo! Tapi... Udah, ayo, Jez! Tangan gua berapa nih? Bang, bang, bang? Bang! Jangan bercanda, bang! Bang, bercanda, bang! Gimana sih? Bang! Tangan gua redigar, gila! Eh, ini apaan nih? Ini keburan Itu kejala ya? Aneh aja Bentuknya sih makam Tapi dalamnya jala Bongkar aja, Bay Bongkar aja kali Masuk Bay, jangan, jangan Udah tes, bongkar, Bay Gue penasaran nih, kok kuburan ada jala aja sih? Kenapa kuburan orang deh? Jala dikubur, orang dikubur Aneh nih Eh, itu semak-semak kok gerak sih? Bang, semak-semak di belakang lo gerak tuh Gak ada orang sih Samperin, samperin Samperin, pelan-pelan, kiri-kiri Gak sini, gak sini Astagfirullahaladzik Astagfirullahaladzik Sebentar Kebigtulan, kami lagi nyari jalan pun Karena tau gak? Di mana tempat pantai yang sering muncul kemampakan nelayan Bukannya itu Aneh banget sih itu orang Dia kayaknya takut dia ngeliat muka lu bang Udah lanjut lagi 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 Udah guys Udah 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 pake Udah pake Udah pake Udah pake Udah pake Udah pake Lu kenapa Lu kenapa lagi Lu kenapa sih Bang 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 Ditampakan Sebuah Kejadian Seorang Nelayan Yang Yang sulit Mendapatkan Hasil Melautnya Nelayan Tersebut Pun Sudah Patah Arah Dengan Pekerjaannya Yang selalu Tidak Mendapatkan Hasil Nelayan 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 Itu Akhirnya Mengambil Keputusan Yang dangkal Dengan Mencari Pesugihan Dan Menyembah Makhluk Penghuni Laut Sebuah Perjanjian Pun Dilakukan Makhluk Itu Pun Memberikan Sebuah Jalah Dan Topi Caping Setelah Melakukan Perjanjian Nelayan Itu Selalu Mendapatkan Keinginannya Sampai Dulu 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 Kenapa Sebenarnya Gue ngeliat orang Dikasih Topi Caping Sosok Hitam Majalah Terus ada Wanita Nangis Sini Seperti Lo gak apa-apa Kan Gak apa-apa Serius Wujud 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 Kenapa Bang Bang Apa Apain lagi Bang Bang Nyari Masalah Turun Kejadian Yang Dialami Salah Satu Kameramen Di Alam Mimpinya Pun Membuat Tim Panik Dan Penasaran Dengan Topi Caping Yang Sedari Awal Sudah Memberikan Isyarat Yang Tak Baik Diselah Kejadian Itu pun Ternyata Orang Yang Mengganggu Tim Di Awal Sedang Memperhatikan Tim Dari Kejauhan Bapak Kemana Sih Bapak Bapak Bukan Situ Mana Kok Tapi Kayaknya Gemukan deh Bukan Beda Itu Orangnya Semperin Ayo Bapak Maaf Pak Mau nanya Tadi Ada Orang Yang lari Gak Paling Or sini Orang Lari Enggak Tuh Perasaan Dari Tadi Enggak Lihat Saya Enggak Lihat Perasaan Itu topi Capping Yang Barusan Kita Buang Itu Sama Banget Sama Kayak Topi Capping Yang Bang Tongo Suruh Buang Tapi Yang Bikin Saya Heran Kenapa Topi Bisa Ada Disitu Ya Iya Nih Kenapa Topi Capping Ada Disini Ya Hah Iya Sama Gak Mungkin Topi Capping Ini Dari Tadi Disini Dari Tadi Iya Emang Kalian Nemu Capping Ini Tempat Lain Iya Pak Saya Tadi Mimpi Melihat Nelayan Dikasih Topi Capping Sama Jala Dari Sosok Hitam Emang Itu Kejadiannya Kok Bapak Tau Jangan Yang Bikin Teman Saya Begini Bapak Lagi Jaga Mulut Mua Anak Muda Enggak Enggak Pak Maksudnya Gini Pak Kan Bapak Ngiyain Yang Dibilang Bang Tomo Kan Makanya Kita Juga Bingung Iya Karena Saya Orang Yang Dipercaya Untuk Berjaga Capping Ini Saya Tau Itu Ulah Sosok Hitam Besar Iya Bener Gue Ngeliat Sosok Hitam Besar Itu Iya Bener Iya Bener Nanti Emang Ini Semua Ulah Sosok Hitam Itu Kalian Sudah Dalam Bahaya Maaf Pak Ini Maksudnya Bahaya Gimana Pak Terus Itu Siapa Sebenarnya Makhluk Itu Sering Menggagup Penelayan Dan Dahulu Kala Ada Melayan Sedang Mengarahkan Perahu Ke Arah Tepi Pantai Dengan Membawa Hasil Melaut Melayan Tersebut Namun Ada Kejadian Dalam Perjalanan Tetapi Pantai Tiba Tiba Angin Kencang Berhembus Dan Menerbah Melayan Tersebut Tiba Tiba Muncul Sosok Makhluk Hitam Yang Sedang Dibakar Amarah Hasil Yang Sudah Didapat Nelayan Pun Ter Ombang Ambing Ketika Nelayan Itu Pun Mencoba Menyelamatkan Diri Meninggalkan Perahu Tersebut Dengan Melompat Kelaut Orang Orang Ini Akan Membawa Malapetaka Bagi Kalian Jadi Kita Ini Harus Ngapain Cepat Mandikan Dia Bawakan Dia Ke Pantai Tepat Jam 12 Malam Memang Mesti malam Malam Banget Pak Iya Pak Saya Dido Obor Bawa orang Itu Saat Memandikannya Hah Dido Obor Susuri Sungai Ini Pakai Rakit Itu Saran Bapak Bang Tomo Harus Harus Mandi Di Laut Tepat Jam 12 Malam Пр Öfy De Tepat Buz 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 berdua jatuh cinta aja loh kasihan kan Bang Tomo saat hidung bayu bayu kita nanti hoy Mayu Ayu awalnya sih mau cuman cuci tangan doang tapi tiba-tiba ada jala yang ngelihid ke tangan saya terus saya di tarik ke dalam sungai tribus itu saya ga inget apa-apa Bayu! Bayu! Eh, itu sih! Sering! Bayu! Eh, nggak bisa, nggak bisa. Eh, ini dalam banget. Yaudah, kita minggir aja dulu. Minggir-minggir. Eh, eh, eh. Eh, Bayu! Eh, Bayu ilang! Eh, dengar gua! Eh, dengar gua! Lu lihat ga sih? Kejadian yang dialami Bayu pun membuat panik semua tim. Das, lu inget ga sih yang dibilang tadi? Barusan? Bisa, kita minggir dulu. Eh, sekarang masalahnya, di Bang Tomo. Kita harus cepet mandiri Bang Tomo. Apa-apa sih? Kita harus ke pantai. Ayo, ayo, ayo. Apa kita ninggalin Bayu gitu? Gue yakin gimana? Udah kita nyari tepihan dulu. Bayu! Udah kemana sih? Hei! Tuh, kan. Lu hilang juga, kan? Lu gimana sih lu? Udah, udah, udah. Mendingan kita cepet-cepet ninggalin ini sungai. Ya? Udah. Udah ga bener nih. Eh, eh. Itu apaan? Itu pasti Bayu. Buru, 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 buru. Buru, eh. Buru kemana coba? Gua bilang, yuk. Eh! Lu kenapa sih? Ada hitam lewat cepet banget. Serius? Mungkin itu kali ya? Yang sosok hitam besar itu ya? Itu Bayu kali? Gak mungkin Bayu. Beda banget. Beda, 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 beda. Ayo, ayo, ayo. Udah, udah. Buru, buru, buru. Ayo, ayo, ayo. Mendingan kita buru-buru ke pantai ini. Mandiin Bang Tomo. Awalnya ada yang nimpuk. Kirain orang iseng. Terus tiba-tiba rakit kita tuh kayak goyang. Gak lama Bang Tomo ngomong. Kalau dibawa rakit kita ada bayangan hitam. Eh! Ayo! Eh, itu apaan tuh? Cepet! Buru, buru, buru. Buru, buru, buru. Buru, Tezi. Ayu, buru, Tezi. Ini gua udah buru-buru banget Bang. Itu tuh! Mana, mana? Itu, lu gak liat dong? Mana? Itu! Balik pohon! Eh, ini mana? Yaudah, ini lanjut jalan deh. Gopro Bayu, eh. Itu kayak Gopro Bayu pakai tadi tuh. Gapapa nih? Ini, 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 ini. Ini kayak bekas Bayu di syedet kan? Coba cek aja di sini. Coba. Ini sudah dicek denger. Uh, bener. Hah? Bayu kayak di syedet nih. Akhirnya tim melanjutkan perjalanan dengan memasuki area hutan untuk menuju ke area pantai. Sri, ini kemana sih ya? Udah gak wajar bawah sini. Terus, kayak dibayu terus. Udah dimuja sah. Kita ini semua panik. Gimana sih lo? Itu semua gara-gara Bang Tongo. Dan gue benci Bang sama lo. Kok nyalain gue sih, Jas? Setelah. Aduh. Eh, Bang. Aduh, Sri Sri. Tolong. Ayo jalan deh. Bayu. Aduh. Kayak suara hati deh. Bayu. 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 Denger apa lo? Suara hati. Bayu. Bayu. Aduh. Aduh, Sri. Aduh. Aduh. Ini hatinya. Aduh, aduh. Ini kan hatinya Bayu. Aduh. Itu hati siapa sih? Hatinya Bayu. Lah. Tadi lo dengarnya suara. Kenapa lo nyobain hati? Ini antara Bayu gak ada. Atau dia tenggelam. He. Lu jaga yang mana ya. Udah. Mending kita lanjut lagi. Ya. Yaudah. Ini kebarunya. Aduh. 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 Lu kenapa sih? Kenapa sih Bang? Kenapa sih Bang? Aduh, kaki gue sakit. Bisa nerusin. Sakit lagi. Hah? Kenapa sih? Aduh. Gimana nih? Yaudah, jalan lagi ya. Gak kayaknya. Bagi dua tim deh. Sri, lu juga kayak mau tamu di sini. Kalau Bang Tomo udah baikan. Lu susukin kita. Jadi gue sama Jesse, sama Bang Balon. Bakal ngecek tuh. Lokasi buat mandiin Bang Tomo. Ya. Ya Bang Balon. Yuk. Hey Jesse. Lu kenapa bisa gini sih Bang? Tau nih. Karena hal yang dialami. Salah seorang kameramen. Aisy pun mengambil keputusan untuk membagi tim menjadi dua. Namun, Serigala dan kameramen tersebut merasakan hal yang aneh. Mereka berdua tanpa sadar. Tidak mengikuti jejak Tezi dan tim lainnya. Mereka berdua diarahkan kembali ke hulu sungai. Dan diperlihatkan topi caping. yang membawa celaka karir. Ini udah gelap nih. Sekarang? Bayu kemana sih? Sekarang dirintain aja sebelum ini? Ya juga sih. Selagi nunggu ya? Ya. Ini Bayu kemana sih ya? Pemirsa. Jadi kita bakal dirintain ada dulu di sini. Buat nunggu jam depas malam. Dan juga sambil nunggu. Seri, Bang Tomo dan Bayu. Ayo Bang. Bang, bang, bang. Tobornya itu. Iya kan? Itu. Iya benar-benar. Tizi dan timnya pun sudah menemukan lokasi yang diarahkan Bapak di tepi sungai tadi. Namun kegiatan mereka pun tak lancar seperti yang diharapkan. Penampakan sosok mahluk hitam pun masih menyelimuti mereka. Tengah. Gue istirahat di sini aja ya. Gue sama teman-teman, mau melobor sama cek lokasi. Enggak, enggak. Gue ikut. Ayo, JAS. Ayo dong, JAS. Kita bagi tugas. Ya, JAS. Gue di sini aja istirahat. Coba nini. Gue main handycam. AT juga nyalain. Kalau ada apa-apa, kabarin juga. Oke? Udah jangan lama-lama ya. Iya. Coba. Bersih. Tizi. 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 Ada yang mengikuti kalian. ini istri kali uangnya istri istri cek istri di mana istri kita udah nemuin obor burun balik istri Tessi Tessi aku tak apa bang aku tak apa Tessi Tessi sosok hitam lu Tessi 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 eh sosok hitam disini serius di samping lu Tess tadi juga ada yang ngikutin kalian loh bang Masa Sumpah ada yang ngikutin kalian di samping lu Tessi Ya ampun Itu siapa sih yang ngikutin kalian Masa Gede juga hitam juga tinggi juga Sama Gede di alami oleh tim ekspedisi merah dan gangguan semakin menggeluti tim dalam aktivitas persiapan ritual di bibir pantai di bibir pantai Aduh sakit Aduh sakit Aduh sakit kaki Aduh balik lagi Sakit kaki gue mana coba bayangin Aduh Aduh Tess 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 Terus lo tau gak Ada bayangan yang ngikutin bang Baun sama Tessi Bayu kali? Bukan Ini sama Gede tinggi hitam Eh tunggu tunggu Tapi itu tenda lu kok gimana sih? Bentuknya Aduh Tadi lu masang bener? Ya bener Ya bener Ini kalo diliat sih gak mungkin angin nih Gak mungkin oke oke Kita beresnya Biarin lagi Biarin lagi Bang bang 20 udah bang Wistirah dulu ya Wistirah dulu Wistirah dulu Aduh bang Yuk Eh Eh Aduh Aduh Kenapa Eh eh kenapa oke kenapa sih pas kita mau benerin tenda itu tiba-tiba tenda kayak ada yang nendeng kenceng banget sampai kita terjatuh semuanya eh tadi apaan ya kayak ditendang gitu ini kita pindahnya deh serius ya wadah ini jejak kaki ini kayak yang tadi kan iya eh udah 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 bener lagi kita pindahin oke guys kita istirahat dulu ya udah seluruh di dalam tena ya kita di luar kita nyari kayu kali ya? iya nyari ranting ya buat api unggun kita cari mandiin dulu ya kita tunggu aja disini sambil tunggu jam 12 nih ya ya yaudah eh gua sekalian eh tunggu lu bilang sekalian mandiin emang lu udah nemu obornya? udah mana? lu dimana bang ya? ngomong? kesana ya? kesana yudah yuk sekalian bawa itu aja deh ah sekalian moga bayu gak apa-apa masingan banget ya tadi tuh kita naik lakit tapi kok tiba-tiba bayu tenggelam sampe gak tau ada dimana apa? yuk ini obornya yuk oh ini obornya iya ini obornya iya ini obornya apaan sih tesi? hey jangan bercanda dong kadang udah kayak gini coba apa sih itu orang? coba tes, coba tes 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 kaki tanya lagi kenapa? ny horns kalo dia ngapain gue g Billynıtendak? lo ngintain gak? ehh ya udah hmm kenapa tes ngelidur? dia marah-marah dia bilang kita ngerjainri ya? ya kali orang kita disini tadi lagi kehilangan bayu kali iya eh kenapa lo kayaknya ada sesuatu di belakang tes ketika tim sedang menenangkan jasi tiba-tiba kenapa nih tenang? kenapa? tenang 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 kenapa digangguin aja tuh? kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? ya kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? sifat aja aku beli aja bayangan hitam itu kayak mau ngerekam kita kok makin parah gini deh, coba di check this ini berapa sih? jam 12 nih, yuk ini udah banyak banget kejadian udah, udah, udah gak ada apa-apa loh padahal memandikan kameramen yang sudah kena sial dari topi caping nelayan misterius ketika prosesi berlangsung pun terlihat ada sosok yang mengambang eh, HEH eh, eh, apa tuh? eh, eh bayu!! bayu! pengen.. 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 pengen eh baik lu gak kena berapa kan yuk pemirsa akhirnya bayu ketemu juga dan kita udah bisa mencahin mitos yang ada di pantai ini dengan keadaan semuanya yang baik, baik aja bayu juga udah ketemu lagi bang, tangguh udah baik aja sampai ketemu di episode selanjutnya